Jadi memang apabila kita ingin menggantikan obat, artinya lepas dari obat, digantikan dengan olah nafas, maka tentu saja durasi atau frekuensi kita latihan harus sama dengan frekuensi obatnya minimal seperti itu. Hingga pada saat kita mencapai titik normal, kalau sudah mencapai titik normal ya enggak ada masalah, berarti sudah betul-betul lepas obat. Nah pengertian lepas obat ini tidak lantas kemudian latihan olah nafasnya berhenti total sama sekali, bukan begitu. Tapi menggantikan yang sehari kita minum dua atau tiga kali dengan latihan nafas, jadi dijadikan sebagai kebiasaan. Maka dikasih kemudahan dan keringanan, bagaimana si latihan ini dibuat durasinya bervariasi. Durasinya bervariasi, antara durasi biasa sama durasi yang panjang seperti itu. Tujuannya supaya memudahkan kita dalam latihan, itu saja. Jadi kita bisa memilih yang 12 menit, kita bisa memilih yang 20 menit, bisa memilih yang 30, bisa memilih yang 45, bisa memilih yang 1 jam lebih. Ini diselesaikan dengan kemampuan. Kayak gitu ya. Nah terus dari mana kita bisa tahu bahwa delta akan terbentuk? Nah waktu itu saya sudah kasih penjelasannya di beberapa video. Mengenai konsep irisan. Kalau masih ingat ya, mengenai konsep irisan. Nah, gimana kalau ada, ini angka 0,04, ini 0,04 sampai 0,15, ini 0,15 sampai 0,4. Kalau di sini ada 0,4 sampai 4, ini 4 sampai 8, 8 sampai 12, 12 sampai let's say 30, ini di atas 30. Maka yang disebut dengan irisan adalah ketika nilainya ada di dua tempat, yang kanan dan kiri nilai yang sama berapa? Ya, ini 0,4. Maka 0,4 ini, ya kan, akan ketemu di tengah-tengah, ya ini irisan. Jika yang sebelah kiri ini adalah jantung, yang disebelah kanan adalah otak, maka kita sekarang ketemu solusi untuk memasuki gelombang delta secara logis. Karena yang sebelah kiri ini HRV semua, ini HRV semua, ya kan. Ini saya geser dulu. Nah, yang ini adalah very low frequency, ini teori HRV-nya. Ini low frequency, ini high frequency. Sedangkan yang sebelah kanan ini, ini adalah alpha, ini adalah theta, Ya, ini adalah, oh sorry, ini delta, yang pertama ini delta. Nah, delta, ini theta, ini alpha, ini beta, ini gamma. Ya, ini gamma. Nggak lupa simbolnya. Ya, pokoknya begitulah. Ini theta. Ya, makanya ketemu akhirnya, kan. Irisan antara delta dengan parasimpatik. AF itu adalah parasimpatik. Parasimpatik. Ketemu irisannya. Nah, dari mana kok sih mood booster bisa menghasilkan delta? Kita tahunya dari mana. Nah, mood booster itu kan dia pakai frekuensi. Kita tulisin ya. Mood booster. Dia pakai ritme 22. Ya kan? Kalau dikonversi kan berarti kan 2 tambah 2 sama dengan 4, 1 per 4. 1 per 4 berarti dia 0,2 Hz. 0,2 Hz dilatih terus-menerus. Tarik, buang, tarik, buang terus. 0,2, 0,2, 0,2. Nah, kemudian dia akan naik ke sini. Nah, seperti itu. Maka otomatis dia akan masuk pada gelombang delta. Pak Budiono, mas yang diukur itu jantung atau paru-paru? Kan kita benar-benar pakai paru-paru. Nah, maka dari itu saya sarankan menonton dulu video saya mengenai teori heart rate variability. Kan sudah saya jelaskan di video itu dengan sangat detail sekali mengenai dasar teorinya. Cara membuktikannya, alat ukurnya, perujukan jurnalnya, cara menganalisanya. Sudah jelas sekali itu. Makanya saran saya ditonton video yang berhubungan dengan konsep metode napas ritme, dasar dan teorinya. Supaya nanti paham. Kan sudah dijelaskan bahwa ada 11 sistem pada tubuh manusia. Ada 11 sistem. Yang dipelajari pertama adalah sistem syaraf. Ingat ya, jadi ini saya ulangi lagi nih. Supaya nanti Pak Budiono dan yang lainnya nggak bingung. Ini bingung itu karena tidak menonton video teori. Maka problemnya kebanyakan adalah dasar teorinya lemah. Ada 11 sistem pada tubuh manusia. Ada 11 sistem. Ya, kita sebut saja ada sistem otot. Ada sistem rangka. Ada sistem kulit. Ada sistem peredaran darah. Ada sistem syaraf. Dan seterusnya. Ya, sampai 11. Dari 11 sistem ini, tentu saja kalau seseorang mau belajar semua perlu waktu sangat panjang. Tapi di UMG kita pelajari semua. Maka perserita silakan saja kalau memang berdalam. Sarannya punya alat dulu. Lalu mau berkutat dengan teori-teori. Mau belajar teori-teori. Teori medis, teori sain, teori alat, teori jurnal, segala macam. Nah, dari sebelah sistem nggak mungkin kita pelajari semuanya. Maka saya memutuskan. Belajar dulu sistem syaraf. Kenapa sistem syaraf dipilih? Karena sistem syaraf itu di dalam kesepakatan sains dan medis disebut sebagai master system. Disebut sebagai master system. Jadi master system itu artinya paling penting di antara yang penting. Nah, paling penting di antara yang penting. Nah, kalau kita sudah paham di sini, gampang. Kita tinggal bedah saja. Sistem syaraf. Nah, kita tinggal bedah. Ada apa sistem syaraf di badan kita? Ini saya kasih tulisan di tengah saja ya. Oke, sistem syaraf. Nah, di badan kita sistem syaraf ada dua. Yang pertama sistem syaraf pusat. Yang kedua sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat ada cabangnya lagi. Yang pertama namanya adalah spinal cord. Spinal cord itu berarti pulang belakang. Yang kedua adalah brain atau otak. Sistem syaraf tepi ada dua lagi. Yang pertama namanya otonom. Otonom. Yang kedua namanya somatik. Otonom ada dua lagi. Yang pertama namanya simpatik. Yang kedua namanya parasimpatik. Jelas sampai sini ya. Nah, setiap jalur ini ada kelasnya sendiri. Di UMG itu ada kelasnya sendiri. Nah, jadi ada kelas yang ambil jalurnya ke sini. Nah, ini seperti yang sedang kita pelajari sekarang. Ambil jalurnya ke sistem syaraf, syaraf tepi, otonom, simpatik, parasimpatik. Lalu ada kelas yang ambil jalurnya ke sini. Nah, dari sistem syaraf ke sistem syaraf pusat, kemudian ke spinal cord atau tulang belakang. Termasuk ada cairan sumpim tulang belakang. Nanti termasuk tulang belakangnya. Termasuk ruas-ruas tulang belakangnya. Termasuk frekuensinya ujung tulang ekor. Termasuk frekuensinya lumbar. Termasuk frekuensinya thoraxical. Di atasnya lagi ada cervical dan sebagainya. Jadi jalurnya beda-beda. Karena frekuensinya pun beda-beda. Nah, kenapa kita harus pakai jalur seperti ini? Kita pengen tahu berapa frekuensinya simpatik dan berapa frekuensinya parasimpatik. Kita pengen tahu. Karena semua kan berbasis frekuensi. Teorin apasitnya frekuensi. Nah, sebelum kita kenalan dengan ini, maka harus belajar dulu ke jantung. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jelas sekali tuh di videonya tuh. Kenapa? Kalau kita nggak belajar ke jantung, nggak bisa. Karena di dalam teori jantung itulah dia ada sesuatu yang disebut dengan HRV. Atau heart rate variability. Dari teori heart rate variability inilah baru kita akan tahu berapa frekuensinya simpatik dan berapa frekuensinya parasimpatik. Itu ada dijelaskan di YouTube-YouTube saya. Ada banyak sih. Kalau kita nggak belajar dulu ke jantung, nggak bisa. Nggak bisa. Kita hanya akan bisa mengetahui simpatik-parasimpatik dengan cara uji hormonal. Sekarang kalau Pak Budioni harus uji hormonal atau saya misalnya uji hormonal bolak-balik ke lab. Satu repetisi, balik ke lab. Uji hormon apa yang keluar paling banyak? Simpatik adrenalin atau parasimpatik asetilkolin? Wah, ribet sekali. Iya kan? Tidak bisa kapan saja kan? Maka uji hormonal walaupun benar, walaupun soheh ya, walaupun berlaku dalam dunia medis, tetapi ribet kalau dilakukan sendirian. Ribet sekali. Karena harus ambil dulu darah gitu kan. Juga bisa ambil dari saliva. Tapi tetap alat uji lab-nya hanya ada di tertentu saja. Maka itu nggak bisa saya pakai. Dan nggak mungkin saya tawarkan ke peserta atau ke umum. Pasti ribet sekali. Maka saya cari cara lain. Ketemulah berdasarkan teori HRV ini. Nah, dengan teori HRV, jadi enak. HRV singkatan dari Heart Rate Variability. Heart Rate Variability. Ketemu kesepakatannya untuk simpatik, frekuensinya simpatik, itu adalah 0,04 sampai 0,15 V. Untuk frekuensinya parasimpatik, 0,15 sampai 0,4 V. That's it. Gampang sekali. Jadi artinya semua intervensi apapun yang berada pada range ini akan masuk pada salah satunya. Jadi kalau misalnya ada intervensi yang menghasilkan 0,2 Hz, masuk mana? Coba Pak Bionnya jawab. Masuk mana? Nah, udah bisa kejawab kan? 0,2 Hz jelas. Dia pasti akan masuk ke dalam parasimpatik. Kalau misalnya ada frekuensi 0,1 Hz, dia masuk mana? Ya jelas. Dia akan bisa kita jawab dengan cepat. Dia masuk pada simpatik. Semudah itu. Nah, itulah kenapa kita belajar sama jantung dulu. Gitu. Jadi bukan atas. Kita kan pakai paru-paru, Mas. Kenapa kok jantung? Ya, karena kita belajar lewat jantung hanya dengan teori HRV jantung sajalah. Kita bisa tahu berapa frekuensinya simpatik dan parasimpatik. Yang nentukan angka 0,04 sampai 0,15 itu bukan saya. Tetapi namanya HRV task force yang disepakati di seluruh dunia. Jadi kalau Pak Bionnya datang ke dokter spesialis jantung ke rumah sakit, diukur pakai alat EKG, pasti pakai kesepakatan ini yang di layar ini, pasti pakai kesepakatan ini. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin ada teori lain. Sampai detik ini belum ada teori lain. Masih teori HRV. Jadi siapapun yang uji lab jantung di dokter spesialis jantung di rumah sakit manapun yang pakai alat ukur EKG, pasti di dalam laporan reportnya ada data HRV. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Buktikan saja. Pasti ada. Kan itu kesepakatan internasional. Nah, dari sinilah maka kita punya solusi untuk mengetahui mana simpatik, mana parasimpatik. Ya kan? Jadi gampang sekali kan? Tinggal beli alatnya saja, alat ukur HRV, lalu frekuensi nafas kita, kita sesuaikan dengan berapa hertz kita mau stimulasi. Ya kan? Kalau 0,2 hertz, jelas kita sedang mensimulasi parasimpatik. Berarti ritme 22 contohnya. Kalau 0,1 hertz, jelas kita sedang mensimulasi simpatik. Berapa frekuensi, eh berapa ritme nafasnya? Ritme 55. Seperti itu. Nah, maka ini bukan masalah ini paru-paru terjantung. Karena hertz itu dia tidak peduli sumbernya dari mana. Jadi saya ulang ya, hertz itu tidak peduli sumbernya dari mana. Karena hertz adalah satuan atau unit ya, frekuensi. Tidak peduli dia sumbernya dari mana. Apakah dia sumbernya dari suara atau audio. Kan audio berapa hertz gitu kan? Sekian hertz, tidak peduli. Mau bunyi-bunyian yang jelek suaranya. Mau musik yang indah, mendayu-dayu gitu kan? Mau suara klakson. Selama dia ada satuan unit frekuensi, Maka dia tetap satuannya adalah hertz. Kemudian bisa juga dari kedipan cahaya. Kedipan cahaya. Di depan kita ada center. Lalu di kedipan selama satu detik berapa kali? Atau selama satu menit berapa kali? Pasti bisa dikonversi menjadi hertz. Juga tidak peduli jika dia berasal dari ritme nafas. Ya kan? Tidak peduli. Kenapa kok bisa begitu? Karena hertz itu adalah siklus. Siklus. Satu CPS. CPS. Apa singkatan CPS? Cycle per second. Jadi satu siklus per detik itu adalah hertz. Tidak peduli dia dihasilkan dari suara. Tidak peduli dihasilkan dari kedipan cahaya. Tidak peduli dihasilkan dari ritme nafas. Dari apa saja. Termasuk dari gelombang alam. Termasuk dari gelombang alam. Misalnya kita ada di sebuah tempat liburan. Misalnya begitu ya. Yang suasananya enak. Nah suasananya enak. Yaudah. Alam itu misalnya menghasilkan frekuensi yang mensimulasi parasimpatik di badan kita. Ya kita sembuh di tempat itu. Minimal mengalami perbaikan. Mungkin pada perasaan. Mungkin pada pikiran. Mungkin pada raga. Tapi ada juga saat kita liburan di suatu tempat. Kita pulang-pulang malah tambah sakit. Ya bukan keserupan. Atau misalnya ketempelan setan atau jin. Tapi di tempat itu frekuensinya bukan frekuensi yang bersifat menyembuhkan bagi badan kita. Maka harus cari. Ya kan? Karena ini bicaranya alam. Maka tentu saja kita bicara unsur dan elemen. Maka di sini akan ada air. Ya kan? Frekuensinya air. Frekuensi angin. Frekuensi tanah atau bumi. Kemudian frekuensi api dan seterusnya. Alam kan macam-macam. Termasuk kombinasi diantaranya. Jadi orang yang liburan di Kawah Ciwidei. Yang dominan batu dan api. Tentu tidak sama frekuensi dengan yang liburan di misalnya di Curug. Di Curug yang dominan batu dan air dan kayu. Kayu itu berarti ya pohon-pohonan gitu kan. Air, angin, tanah, api, kayu. Ya bisa apa saja lah. Ini bisa dan seterusnya. Kita tulis saja di sini. Dan seterusnya. Dan lain-lain. Bisa ada kayu. Bisa ada macam-macam. Nah maka tentu ini akan menghasilkan frekuensi yang berbeda. Jadi itu. Jadi Hearth itu adalah netral. Satu siklus per detik. Tidak peduli dia dari suara. Dari kedepin cahaya. Dari audio yang enak atau yang enak. Dari binaural beat. Dari ritme nafas. Dari nyanyian. Dari alam. Bisa apa saja. Nah maka dengan cara seperti ini. Kita di metode nafas ritme ini. Punya solusi untuk mengetahui ketepatan. Sebuah nafas berada pada frekuensi yang mana. Ya kan. Karena nafas itu kan dia begini. Ya kan. Ini kan udah kayak frekuensi aja nafas itu kan. Maka kalau kita lihat ilmu spirometri kan begitu. Di dalam teori spirometri. Silahkan bisa googling. Spirometri. Spirometri. Nah. Ini. Inhalasi. Iya kan. Ini. Exhalasi. Ini. Inhalasi lagi. Ini. Exhalasi. Jadi satu siklus. Tarik. Buang. Tarik satu siklus. Jadi kalau kita bisa batasi dalam satu-satuan waktu. Jadi kalau ini kita batasi dalam satu-satuan waktu. Dan satu-satuan waktu. Maka akan menjadi hertz. Seperti itu. Akan menjadi hertz. Dan ini pasti tepat. Pasti benar. Karena hitungan matematiknya akan benar. Hitungan fisikanya akan benar. Hitungan medisnya pun pasti benar. Dengan syarat nafas kita benar. Maka cuma kita yang bisa ngitung sedetail ini. Bisa dibuktikan pakai alat dan sebagainya. Itu dasarnya itu. Jadi paru-paru kita pakai untuk menciptakan siklus. Siklus nafas. Dari ritme-ritme yang kita pilih. Jantung dipakai sebagai dasar teori untuk mengetahui ini simpatik atau parasimpatik. Nah seperti itu. Jadi kita belajar. Jadi hikmahnya dari ini adalah. Kita harus belajar pada sesuatu yang lain. Jadi walaupun kita fokus pada paru-paru pada nafas. Ternyata kejelasannya didapat dari jantung. Tanpa kita belajar jantung gak ngerti kita. Mengenai simpatik-parasimpatik. Selain menggunakan uji hormonal tadi. Ya kan? Tanpa kita belajar dari jantung gak akan ngerti kita. Gak akan tahu kita. Mengenai cara mengetahui simpatik-parasimpatik selain dari uji hormonal. Tapi gara-gara kita belajar dari jantung. Barakahnya kita belajar dari jantung adalah kita ngerti. Bahwa ada frekuensi simpatik dan ada frekuensinya secara parasimpatik. Nah dengan alat ukur yang tidak harus bolak-balik ke lab. Kita jadi gampang sekali untuk membuktikan saat itu sedang simpatik. Atau saat itu sedang parasimpatik. Yang dasarnya itu. Kayak jelas ya. Jadi semua ada semua di Youtube saya. Ada semua. Dari mulai sebelah sitem adat manusia. Tadi kan? Dasar teori dapat seritme. Lalu sebelah sitem adat manusia. Lalu mana yang harus dilajari dulu. Lalu kita harus belajar dulu pada jantung. Di jantung ada apa? Cara membuktikannya bagaimana? Alatnya apa? Berapa perkiraan harganya? Merknya apa? Namanya apa? Bentuknya bagaimana? Setelah itu dasar jurnalnya apa? Kenapa dipilih software ini? Cara menganalisanya bagaimana? Cara membuktikannya bagaimana? Cara mengujinya bagaimana? Itu ada semua tuh. Ada semua tuh. Nah seperti itu. Jelas ya. Jadi mudeng sekarang. Ya gue paru-paru mengeluarkan frekuensi untuk intervensi. Betul. Frekuensi itu dikeluarkan dari mana? Dari pengaturan tarik dan buang. Pada satu-satuan waktu. Sehingga terbentuk siklus. Nah seperti itu. Nah siklus inilah yang menciptakan frekuensi. Nah pertanyaannya adalah frekuensi itu kan goib. Iya kan? Frekuensi itu goib. Ya dalam tanda putik ya. Tidak terlihat oleh mata telanjang. Gak bisa kita ngelihat 0,1 Hz itu kayak apa sih? Membuktikannya bagaimana 0,2 Hz. Maka kita perlu alat. Ya sama aja kayak misalnya. Ya di rumah kita pasti punya colokan. Colokan listrik. Iya kan? Gimana cara kita mengetahui ada listrik atau enggak? Kan listriknya gak kelihatan. Apa jari kita kita colokin ke stop kontak. Begitu kita ke setrum. Baru kita bisa buktikan itu ada. Kan gak perlu begitu. Kita kan tinggal beli saja alat. Ya beli alat untuk mengetahui. Apa namanya ada tegangan atau tidak disitu. Yang bentuknya kayak pulpen. Ya kan? Begitu dicolokin pulpennya itu ke stop kontak. Lalu nyala lampu dicolokan itu. Maka kita sudah bisa bilang. Ini ada arus listriknya. Juga tukang-tukang servis. Dia pakai avometer. Untuk mengetahui. Apakah komponen handphone kita ini. Masih ada listriknya atau tidak. Avometernya ditempelkan. Satu kabel ke sebelah-sebelah kiri misalnya. Satu kabel sebelah kanan. Lalu jarum avometernya. Avometernya kan dia bentuknya begini kan. Kotak. Ini ada layar. Lalu disini ada tombol putaran. Lalu disini ada angka-angka. Ada jarum disini. Lalu disini ada kabel. Biasanya kabel merah sama kabel biru. Atau kabel hitam sama kabel biru. Jadi ketika kemudian ada sebuah objek disini. Yang kita tempelkan. Lalu tiba-tiba ini bergerak. Ini bergerak. Maka kita bisa bilang bahwa objek ini memiliki arus listrik. Padahal kita nggak lihat. Mata kita telanjang nggak bisa lihat. Tapi dengan alat bisa kelihatan. Nah fungsi alat pukul HRV itu begitu. Karena frekuensi napas nggak bisa dilihat. Doi frekuensinya itu. Nggak kelihatan. Tapi dengan alat kelihatan. Bisa tunjukkan di monitor. Bisa ketahuan. Sama seperti itu. Sehingga kita punya cara untuk membuktikan. Betul atau tidak. Kenapa harus pakai begini mas? Kan bisa aja orang latihan napas. Tinggal latihan aja. Siapa susahnya kan? Maka harus beli pakai alat. Nah maka balik ke pilihan. Kita mau terukur atau tidak. Kalau nggak pengen terukur. Nomor satu. Percaya aja sama gurunya. Manut aja. Jadi artinya harus manut sama saya. Karena saya gurunya kan. Jadi manut aja. Tapi kan zaman sekarang orang harus kritis. Ya justru itu. Karena you kritis. Maka ikuti caranya begini. Cara nganalisanya begini. Alatnya begini. Harus beli alatnya. Cara ngeukurnya begini. Cara ngepesnya begini. Itu supaya kritisnya itu menjadi keyakinan. Kritisnya menjadi keyakinan. Jelas gitu ya. Kalau misalnya nggak pengen kritis. Nah berarti manut aja sama saya. Karena saya sudah riset duluan. Karena saya sudah riset duluan. Manut aja. Kalau nggak. Ya silakan aja. Ikuti semua tapan-tapan yang ada di Youtube saya. Nanti jelas. Video ini diulang berkali-kali pasti jelas. Langsung pada pembahasan aja. Nggak usah pada sesi latihannya. Nah seperti itu. Karena yang penting nih harus ada penjelasan. Kalau nggak pakai penjelasan. Kita latihan itu bingung nantinya. Ini ngapain seharusnya begini. Ngapain kan. Sama tadi saya bilang. Banyak di Youtube-Nantinya bahwa latihan nafas ini akan mempengaruhi syarat otonom di badan kita. Simpatik para simpatik. Ya siapapun pembicaranya lah. Pertanyaan sederhana. Cara ngujinya gimana? Cara tahunya dari mana? Cara membuktikannya bagaimana? Mereka nggak bisa jawab. Kecuali pakai teori HRV. Kecuali pakai pendekatan OMG. Napas ritme. Kalau nggak nggak akan bisa dijawab. Ya kita harus uji hormonal. Oke itu betul. Memang sepakat uji hormonal itu bisa dipakai. Tapi ribet. Nggak bisa kapan saja. Kalau ini kan kapan saja bisa. Tinggal pasang alatnya sekarang. Ya kita uji sekarang. Nanti pagi pengen uji lagi. Ya uji lagi pagi pasang alatnya selesai. Nggak perlu ke lab pagi-pagi. Pasti belum buka. Kita latihan jam 6 pagi. Lab pasti belum buka. Kita latihan jam 10 malam. Lab udah tutup. Jadi dasarnya begitu. Jelas ya. Oke karena sudah jelas. Maka kita tutup dengan 5-5.